Kedengaranlah kepada Yaakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yaakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yaakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yaakub, Pulanglah ke negeri nonek moyangmu, dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yaakub menyuruh memanggil Rahel dan Leah untuk datang ke Padang, ke tempat kambing dombanya, lalu ia berkata kepada mereka, Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah sepuluh kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, Yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu, Dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, Maka aku bermimpi dan melihat, Bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, Berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yaakub, jawabku, Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Angkatlah mukamu dan lihatlah, Bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu, Bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu. Akulah Allah yang dibetol itu, Dimana kau mengurapi tugu, Dan dimana kau bernasar kepadaku. Maka sekarang, Bersiaplah engkau, Pergilah dari negeri ini, Dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Leah menjawab Yaakub, Katanya, Bukankah tidak ada lagi, Bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Benar, Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, Karena ia telah menjual kami, Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami, Adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang, Perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yaakub, Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas tuntah, Digiringnya seluruh ternaknya, Dan segala apa yang telah diperolehnya, Yakni ternak kepunyaannya, Yang telah diperolehnya di padan aram, Dengan maksud pergi kepada Ishak, Ayahnya ke tanah kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, Dan Yaakub mengakali Laban, Orang aram itu, Dengan tidak memberitahukan kepadanya, Bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya, Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, Dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban, Bahwa Yaakub telah lari, Dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, Dikejarnya Yaakub tujuh hari perjalanan jauhnya, Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, Datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, Orang aram itu, Serta berfirman kepadanya, Jagalah baik-baik, Supaya engkau jangan mengatai Yaakub dengan sepatah katapun. Ketika Laban sampai kepada Yaakub, Yaakub telah memasang kemahnya di pegunungan, Juga Laban dengan sanak saudaranya, Telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yaakub, Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku, Dan mengangkut anak-anakku perempuan, Sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam, Dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepada aku, Supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita, Dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagipula engkau tidak memberikan aku kesempatan, Untuk mencium cucu-cucuku laki-laki, Dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa, Untuk berbuat jahat kepada kamu. Tetapi Allah ayahmu, Telah berfirman kepada aku tadi malam. Jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yaakub, Dengan sepatak katapun. Maka sekarang, Kalau memang kau harus pergi, Semata-mata keras sangat terindu ke rumah ayahmu. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yaakub menjawab laban, Aku takut, Karena pikirku, Jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada aku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, Janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita, Segala barang yang ada padaku, Dan ambillah barangmu. Sebab Yaakub tidak tahu, Bahwa Rahel yang mencuri Terafim itu. Lalu masuklah laban ke dalam kemah Yaakub, Dan ke dalam kemah Leah, Dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, Tetapi Terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Leah, Ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil Terafim itu, Dan memasukkannya ke dalam pelana untanya, Dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, Tetapi Terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, Janganlah Bapak marah, Karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, Sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, Tetapi ia tidak menemui Terafim itu. Lalu hati Yaakub panas, Dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Apakah engkau memburu aku, Sehabat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang engkau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, Supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, Aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, Dan jantan dari kambing domamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, Baik waktu siang, Baik waktu malam, Selalu engkau tuntut daripada aku. Aku dimakan panas hari waktu siang, Dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, Dan engkau telah 10 kali mengubah-ubahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, Dan yang disegani oleh Isaac tidak menyertai aku. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaranku dan jarih payahku telah diperhatikan Allah, Dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yaakub, Perempuan-perempuan ini anakmu, Dan anak-anak lelaki ini cucuku, Dan ternak ini ternakmu. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapatku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka. Maka sekarang, Marilah kita mengikat perjanjian, Aku dan engkau, Supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yaakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, Berkatalah Yaakub kepada sanak saudaranya, Kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, Tetapi Yaakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, Timbunan batu inilah, Pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, Dan juga Misbah. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, Apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, Dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, Ingatlah, Walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya, Kata Laban kepada Yaakub, Inilah timbunan batu, Dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, Kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yaakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, Ayahnya. Dan Yaakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, Pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, Serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Untuk pemimpin biduan dari Daud Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, Kepada anak-anak manusia untuk melihat, Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan. Yang memakan habis umatku seperti memakan roti. Dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion. Keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, Maka Yaakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersuka cita. Anakku, makanlah madu. Sebab itu baik. Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, Maka ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab tujuh kali orang benar jatuh, Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku. Takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Akulah pokok anggur yang benar. Dan bapakulah pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang. Dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar. Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku. Mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka. Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka. Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu. Namun mereka membenci baik aku maupun bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari bapak datang, Yaitu roh kebenaran yang keluar dari bapak, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, Sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana, Jika di antara mereka ada yang tidak setia, Dapatkah ketidaksetian itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, Supaya engkau ternyata benar, Dalam segala firmanmu, Dan menang, Jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, Apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, Jika ia menampakkan murkanya, Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, Bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpa bagi kemuliaannya, Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, Bahwa kita berkata, Marilah kita berbuat yang jahat, Supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, Maupun orang Yunani, Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, Tidak ada yang benar, Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan, Mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai, Tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah, Tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu, Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut, Dan seluruh dunia jatuh, Ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, Oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, Orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, Tanpa hukum Taurat, Kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat, Dan kitab-kitab para nabi, Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya, Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa, Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, Telah dibenarkan dengan cuma-cuma, Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah, Menjadi jalan pendamaian karena iman, Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu, Pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah, Untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata, Bahwa ia benar, Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin, Bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah, Bangsa-bangsa lain. Ya, Benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, Kalau ada satu Allah, Yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman. Maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, Kami meneguhkannya.